Intro Selaku tim advokasi hukum terhadap jurnalis yang terjadi dengan saudara Mahmudin Tentunya hari ini sudah mengawal sampai diadanya BAP Berita acara pemeriksaan terhadap korban dan saksi Jadi hari ini ada korban yang diperiksa Alhamdulillah sudah selesai Kemudian ada saksi atas nama Bapak Uji Udah selesai juga diperiksa Namun ada satu saksi lagi yang kita harapkan bisa bersaksi Nah intinya seperti itu Untuk laporan kita sudah diterima Laporan polisinya Dan ini surat yang kita minta Ini berupa laporan polisi Bukan pengaduan ya Ini laporan polisi Yang sudah ditandatangannya oleh Apa namanya SPKT Dan sudah diperiksa oleh penyidik Dengan pasal 335 Pengancaman dengan kekerasan Nah intinya seperti itu Kita juga akan minta Terus apa namanya Kita akan terus tinjau Kan kawal terus Proses hukum ini Karena ini bukan hanya persoalan Pers Persoalan wartawan saja Karena ini persoalan lingkungan juga Terkait masalah kebupatan Kota Baru Tapi yang lebih signifikan Apa yang lebih signifikan Yang lebih signifikan Sementara ini kami hanya Mengawal daripada Proses penegakan hukum Terhadap jurnalis Jangan sampai nanti Hal-hal demikian juga terjadi Dengan jurnalis-jurnalis yang lain Intinya saat ini hanya Memegang kuasa terhadap jurnalis Di Kota Baru Mafia tambang legal di Kota Baru Sebetulnya Yang paling besar Adanya keseluruhan Karena hari ini banyak Marak tambang ilegal di Pulau Laut Ini salah satu Jadi yang kita bela itu Bukan hanya persoalan hari ini Tapi korban-korban lain Baik lingkungan Baik masyarakat Jadi gagasan Kita maunya seluruh Tambang ilegal Kota Baru Ditutup Bahkan Pemilik konsesi Kalau tidak mampu Melakukan kegiatan penamangan Berhenti saja Melakukan kegiatan Pemilik konsesi itu Sabukugru STC Jadi kalau mereka Tidak mampu Melakukan pengamanan Terhadap kawasan Diberikan oleh negara Pada mereka Kami minta Dihentikan kegiatan ini Kalau tidak Ya sudah Kalau mereka tidak mampu Hentikan Kalau mereka mampu Amankan Jangan sampai ada Mafia-mafia Tambang ilegal Yang menjadi Yang membuat korban-korban Lebih banyak lagi Kami dengar Ada backing Dari aparat Backing dari petinggi Kami tidak mau tahu itu Yang paling penting adalah Ini hak warga negara Untuk melaporkan Hak kami juga Untuk tahu Hak kami juga Untuk menghentikan Kegiatan ini Jadi Melaporkan ini Bagian daripada Hak Kewajiban Pak Mahmud Hak kami Kewajiban negara Damai Dua Kira Polisi Untuk menerima Laporan ini Kalau tidak ya Kita akan teruskan Kita tidak berhenti Sampai disini Ini sekali lagi Bagian kecil Dari memberantas Mafia tambang ilegal Yang ada di kompeten Yang masuk dihentikan Kategorinya seperti apa Ya selama Kalau itu dia Kalau harusnya Setiap negara Negara Ini harus menghentikan Semua kegiatan tambang ilegal Di kota Bukan kota baru Khususnya Umumnya di Kalimantan Selatan Harusnya seluruhnya Seluruh di Indonesia Itu hentikan Tidak ada Ruang untuk tambang ilegal Sebetulnya Yang legal saja Kita pertanyakan Apalagi tambang itu ilegal Jadi Ini hal Bukan hal kecil Perkara ini besar Perkaranya besar Karena mengancam Membunuh orang Ini bukan hanya Perkara mengancam Ini perkara Bukan perkara Hanya mengancam keselamatan Tapi keselamatan jiwa Kami melihat Ini percobaan pembunuhan Kepada saudara Mahmud Dan masyarakat kota baru Jadi Melihatnya itu Lebih jauh Bahwa ini Salah satu Proses Kotor dari tambang ilegal Main ancam Main Menyakiti orang Mau membunuh orang Yang harusnya Diselesaikan Secara Secara hukum Sebelum Sebelum Adanya tindakan-tindakan Yang dilakukan oleh yang lain lagi Kami tidak tahu Apa kejadiannya Tapi harusnya Hukum harus mengambil peran Dalam hal ini Untuk mengamankan Seluruh kegiatan Tambang ilegal Yang ada di keputusan kota baru Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati